Intro Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Osman Sabta Odang bersama dengan keluarga besar Persatuan Pemuda Tempatan Kepulauan Riau melaksanakan buka puasa dengan ratusan anak yatim dari seluruh Batam di Batam Kepulauan Riau. Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Perpat Provinsi Kepri, Saperudin Muda, mengatakan keluarga besar Perpat menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua DPDRI Osman Sabta Odang yang begitu peduli dan menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini meskipun kondisi kesehatannya belum begitu membaik. Hal ini merupakan sebuah langkah yang sangat bagus dalam menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan pejabat wakil daerah tersebut. Bahkan, pada kesempatan ini Osman Sabta Odang menyatakan diri secara resmi menjadi anggota Perpat. Dalam rangka tekad untuk bersama-sama membangun Kepulauan Riau dan terkait suasana jelang pesta demokrasi pada tahun 2019 nanti, Perpat Kepri telah memastikan akan memperkuat salah satu partai politik. Sebanyak 25 orang kadir Perpat telah dipersiapkan untuk tampil sebagai calon-calon legislatif. Dengan kekompakan dan komitmen para pengurus dan ribuan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau, Perpat bahkan akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin daerah. Kegiatan menyantuni anak yatim ini setiap tahun diselenggarakan oleh Perpat pada bulan Ramadan. Untuk tahun ini, Perpat telah mengundang ratusan anak yatim yang ada di 12 DPC Perpat di seluruh wilayah Batam. Semua didata melalui kecamatan-kecamatan dan mereka dihadirkan untuk berbuka puasa bersama dengan niat memberikan yang terbaik dan bermanfaat, apalagi dengan momentum Ramadan ini adalah kesempatan memperbanyak amal dan berkumpul sekali setahun. Anggota kita kepengurusannya itu kan kalau melihat dengan susunan struktur yang ada, provinsi itu kan pengurusnya sekitar 50 orang. Kota Batam itu pengurusnya lebih kurang sama penasehat, pembina, ya pengurus dari ketua sampai ke bidang-bidang 50. Untuk kecamatan lebih kurang 35. Untuk kelurahan 25. Jadi kalau untuk pengurus Perpat saja untuk di Kota Batam lebih kurang 2.500. Itu pengurus bukan anggota. Jadi kalau jumlah anggota lebih dari itu. Persiapan 2019 mencapai kemenangan pesta demokrasi, strateginya saya rasa simpel-simpel saja. Kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat, yang memang itu yang diinginkan masyarakat, yang disenangkui masyarakat. Itu saja, tidak terlalu liku-liku. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian Tirbrata TV, Salam Tirbrata!